Suku Lingon Misterius, penuh tanda tanya tentang keberadaannya di salah satu pulau di Halmahra Timur. Dikatakan misterius karena keberadaan mereka masih ada atau sudah punah pupus atau berbaur dengan suku-suku lain masih merupakan misteri. Selain itu secara fisik, suku Lingon ini bukan dari kelompok ras Wodoit, Melanesia, Polinesia, maupun Mongoloid seperti rata-rata penduduk di wilayah pulau Halmahra ini maupun wilayah Asia Tenggara pada umumnya. Kerana secara ras, suku Lingon ini termasuk dalam ras Kaukasoid, layaknya ras dari orang Eropah. Secara fisik suku Lingon ini memiliki postur tubuh tinggi, berkulit putih, berambut pirang dan bermata hijau dan biru, walaupun ditemui ada juga yang berambut agak kehitaman, tetapi pada dasarnya suku Lingon ini memiliki struktur fisik yang berbeda dengan masyarakat wilayah Asia Tenggara. Populasi suku ini secara pasti tidak diketahui, karena suku ini diperkirakan nyaris punah. Suku Lingon ini pada masa dahulu sering mendapat ancaman dan gengguan dari suku pesisir yang hidup di pantai wilayah ini. Salah satu ancaman datang dari suku Togutil yang berada di daerah pesisir, yang sering mencoba menculik gadis dari suku Lingon yang cantik-cantik layaknya gadis Eropah. Suku-suku setempat yang juga hidup di wilayah ini juga beranggapan bahwa suku Lingon ini sangat berbahaya, memakan daging mentah dan memiliki ilmu sihir, sehingga keberadaan mereka juga membuat takut suku-suku lain yang berada di wilayah itu. Dari kapal yang karam. Asal-usul suku Lingon ini tidak diketahui secara pasti dari mana dan bila hadirnya di wilayah Kepulauan Halmahra. Hanya saja apabila dilihat dari fisik mereka, diperkirakan dahulunya kemungkinan mereka datang dari daratan Eropah. Dari cerita rakyat yang beredar, bahwa dahulu sekitar 300 tahun yang lalu, sebuah kapal dari daratan Eropah, karam dan tenggelam dekat perairan Pulau Halmahra. Sekelompok penumpang kapal ada yang selamat dan terdampar di pulau ini. Para penumpang kapal yang selamat ini tidak bisa kembali ke negeri asalnya, dan akhirnya membangun pemukiman di tengah pedalaman hutan Halmahra Timur ini dan jadilah suatu komuniti yang disebut Lingon Tray atau Suku Lingon. Di pulau tempat terdamparnya Suku Lingon ini, ternyata sudah ada suku-suku lain yang mendiami pulau ini. Maka sempat terjadi konflik dengan suku-suku setempat. Tetapi dengan persenjataan yang terbatas dan kalah dalam jumlah orang, mereka terdesak masuk ke pedalaman untuk menghindar dari gangguan para suku setempat. Setelah menetap di wilayah ini selama ratusan tahun, budaya asli mereka yang berawal dari Eropah ini pun mulai pudar dan berubah drastik, beradaptasi dengan budaya setempat yang nyaris primitif. Oleh kerenanya, sepertinya kepercayaan mereka pun akhirnya beralih ke kepercayaan setempat, dengan mengamalkan segala hal budaya primitif yaitu animisme dan dinamisme. Hingga kini, keberadaan suku unik dan misterius ini masih merupakan misteri. Terima kasih. Terima kasih.